Hai guys aku Mila ini aku sekarang lagi mau bayar tagihan air sama tagihan listrik let's go jadi ini tagihannya kayak gini nanti ini di dalam suratnya itu ada barcode itu nanti kita tunjukin ke kasir tinggal bilang mau bayar tagihan gitu ternyata di luar sini panas banget terik terus juga aku ini pakai jaket aku kirain kan dingin biasanya soalnya walaupun panas matahari tapi anginnya tuh masih dingin tapi ini bener-bener panas nyentrong rumah-rumah lagi yang di atas bukit udah beres dari Lawson bayar tagihannya tadi ini aku beli mochi es krim mochi gitu tadi di Lawson ini seru banget sih bisa ayunan sepuasnya ini nggak ada orang sama sekali nggak ada yang lewat gitu maksudnya oke saatnya kita pulang udah selesai main udah puas main di taman ini di setiap sudut biasanya ada tanda hijau ini untuk tsunami evakuasi di dekat apartemenku juga ada tanda yang hijau tadi untuk evakuasi kalau ada bencana gitu karena dulu kan ini kota Miyako pernah kena tsunami tahun berapa gitu ya aku lupa terus ini sekarang dikasih bendungan gitu kasih tembok ini ke lautnya sekarang makanya dikasih tembok yang tinggi gitu gini tapi doain aja semoga nggak ada bencana lagi disini aman oh ya waktu itu sempat ada bunyi sirine aku pas sendirian kan di apartemen jadi aku panik gitu suami aku juga lagi kerja waktu itu terus aku lihat keluar kok nggak ada orang kok nggak ada orang lari kayak apa gitu ya udah sepi banget ternyata itu suara sirine nya ini suara memperingati hari tsunami di Miyako jadi tanggal berapa setiap tanggal berapa gitu ada bunyi sirine itu yang menunjukkan peringatan hari tsunami di kota ini gitu loh jadi aku juga pertama kali jadi panik dan kaget udah mau nyampe di apartemen assalamualaikum 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 gak ada orang sekarang aku lagi mau beres-beres kulkas karena kemarin habis belanja belum sempet aku tata gitu sayur-sayurnya masih berantakan di dalam ini let's go ini kalau selalu masih ada plastiknya mau aku bukain nih plastiknya biar gak lebih baik-baik ini bayangnya disini agak beda gitu cuman yang di jepang tuh aku cari gak ada yang jual kangku jadi ya udah aku beli bayang aja sama sawi hijau ini buat sayur hijau hijau nya ini gubisnya gede banget udah semuka aku nih ini berat banget dan segede ini dapat harga diskon kemarin ini aku ada serai dan serai bawa dari Indonesia keras itu apa sih besok kổnya yang sisa kemarin paling akis duit apa sih besok di waktu yang sisa kemarin paling hatis di atas ini dungu saja sama sawi Ini harganya 17 yen Ini sayur paling murah yang ada di Jepang ini Cabang Oke kita masukkan ke kulkas Let's go Mie kuning gitu Ini udah Ini cabai-cabai aku taruh sini Sekarang lagi mau masak Aku mau bikin menu buka puasa Ayam geprek Karena aku punya ayam Terus Ada cabainya juga Ini udah ngasih Ini ayamnya tadi udah aku keluarin guys Dari kulkas Kayaknya ribu skubis Kayaknya ribu skubis Tadah 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 aku mau bikin ayam gepreknya Ini aku pakai tepung Kentucky instant Ini udah aku cuci ya Jadi tinggal masukin aja yang gak tuh Ini udah aku marinasi pakai bawang putih gitu Tunggu minyaknya panas dulu Chris nih Ini sekalian bikin banyak buat sahur juga nanti ya Lagi minggu ayam mateng Ini ayamnya udah mateng Ini mau aku tirisin dulu disini Selanjutnya mau bikin sambal Oke Kemudian Ini buang putih Ini didihimin dulu aja cabainya Biar agak dingin baru nanti kita chopper Oke Ini udah dingin Jadi udah mau aku chopper Ini tadi cabai sama bawang putih Kasih garam sedikit Kasih gula sedikit juga Oke siap dinenggir Udah jadi sambal gepreknya Oke Ini sambalnya udah jadi Kayak gini Ini tinggal lumbu nanti Waktu buka puasa aja Gak sabar mau cobain Ini belum aku uncitin ya temen-temen Gak tau ini rasanya gimana Nanti kita cobain pas udah maghrib Bon Dengar En bus Dengar Divisi ini lagi persiapan buka puasa, bentar lagi maghrib ini ada donat kemarin masih ada satu ini ayam gepretku tadi ada pisang juga ini sambal yang aku buat pake chopper tadi sama ada jus apel alhamdulillah ini udah waktunya buka puasa sekarang mau minum jus apel dulu ini segar banget jusnya mau makan buah pisang dulu sebelum makan nasi ini ayam gepretku tadi sekarang udah siap dimakan ini pake nasi anget mantap banget sama ada timunnya juga selamat makan oke temen-temen ini aku mau nyobain sambal ayam gepret yang tadi aku bikin enak banget guys alhamdulillah oke temen-temen aku mau lanjut makan sambil nonton berakor buat temen-temen yang lagi berpuasa semoga puasa kalian lancar terima kasih yang udah nonton videoku kali ini see you on my next video bye-bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax